Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mempertanyakan proyek strategis di Jawa Barat yang berkaitan dengan sungai, situ dan berhubungan dengan air tanah yang merupakan keonangan dari pemerintah pusat. Komisi 4 menekankan beberapa pendapat proyek strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ternyata belum memiliki izin dari pemerintah pusat, namun sudah dikerjakan padahal belum mengantongi izin. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono mempertanyakan proyek strategis di Jawa Barat yang berkaitan dengan sungai, situ dan berhubungan dengan air tanah yang merupakan keonangan dari pemerintah pusat. Imam menekankan terdapat beberapa proyek strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ternyata belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun sudah dikerjakan walaupun belum mengantongi izin. Imam menekankan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi 4 pun berharap izin dari proyek segera dikeluarkan dan pengerjaan di lapangan bisa ditunda terlebih dahulu hingga izinnya keluar. Namanya situ, sungai, laut, itu pemerintah pusat, sementara ada pekerjaan-pekerjaan strategis yang dilakukan oleh Jawa Barat. Ternyata dalam rapat koordinasi ini baru terungkap izin-izinnya belum dikeluarkan, sementara pekerjaan sudah dilakukan. Ini kan namanya bodong kalau istilah masyarakat setempat. Kami berharap izin cepat segera dikeluarkan dan pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan, di stop dulu sebelum ada izin. Undinas semua yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, jika melakukan pekerjaan memang harus ada izin orang yang berwenang atau lembaga yang berwenang. Kalau belum ada izinnya jangan dilakukan. Ini namanya liat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Habisnya ada COVID-19.